Keinginan Abdul Jalil, 44 tahun, warga desa olor kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura untuk memiliki sepeda motor impian tidak dapat dibendung. Dengan kondisi tidak memiliki uang, pria pengangguran tersebut terpaksa mencuri sepeda motor milik orang lain dan berakhir di sel tahanan Mapolres Sampang. Jalil diringkus atreskrim Polres setempat serlah mencuri sepeda motor jenis Honda Vario warna putih, Bernopol M3161NI di pemukiman warga desa Sokobanahdaya kecamatan Sokobanah Sampang. Insiden pencurian itu bermula saat korban Asmuri Adianto, 43 tahun, menitipkan sepeda motornya ke rumah temannya pada 19 Februari 2024 sekira pukul 19 waktu setempat. Sepeda motor korban diletakkan di sela-sela rumah. Namun keesokan harinya, tepatnya sekitar pukul 6 waktu setempat, kendaraan itu sudah hilang alias di gondol maling. Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Sigit Nursio Duyugo mengatakan, setelah menggelar serangkaian penyelidikan, akhirnya keberadaan sepeda motor beserta pelaku ditemukan. Bahkan pada 9 September 2024, sekitar pukul 20 waktu setempat, pelaku berhasil diamankan di jalan raya kecamatan Banyuates saat menggunakan sepeda motor curiannya. Saksi S melakukan pencarian. Dalam pencarian tidak ditemukan, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dari sangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Sampang, akhirnya dari keterangan saksi-saksi dan bukti yang diperoleh, ditemukan bahwa tersangka adalah inisial AJ yang tinggal di Desa Ola, kecamatan Banyuates. Dari hasil informasi tersebut, kemudian pada tanggal 9 September 2024, sekitar pukul 20 di jalan raya Banyuates, tersangka AJ dilakukan penangkapan oleh TMSO Satras Green oleh Sampang, dan dari hasil infugasi awal, tersangka mengakui semua perkuatannya. Kemudian tersangka dibawa ke pukul Sampang untuk dilakukan proses penyelidikan berlanjur. Ancaman hukuman, itu penerapan pasal yang diterapkan, yaitu pasal 363 ayat 2, TAUHP, dengan ancaman hukuman maksimal sedikit-sedikitnya 9 tahun penjara. Itu untuk yang pertama. Kemudian... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.